Kembali lagi di channel Afet Hadi Oke pada kesempatan kali ini saya akan bagikan tutorial atau tips kepada kalian semua Banyak yang bertanya tentang bagaimana sih cara mendapatkan banyak koin Di dalam aplikasi live hub ini ya Nah jadinya banyak dari kalian yang bertanya bagaimana cara mendapatkan koinnya Oleh karena itu disini saya akan memberikan tutorial atau tipsnya ya Namun sebelum kita masuk ke tutorial atau tipsnya Jangan lupa kalian klik subscribe ya untuk mendukung channel ini Like yang suka dengan videonya dan share Share kepada teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua juga mengetahui Apa yang kalian ketahui karena berbagi tindah Dan jangan lupa kalian follow instagram di pojok kiri atas Agar kalian mendapatkan update terbaru dari saya Oke tanpa basa basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya Nah jadinya cara untuk mendapatkan koin ya di dalam aplikasi live hub ini Nah disini kita masuk terlebih dahulu ke dalam aplikasi live hubnya terlebih dahulu ya Nah disini jika kalian itu ingin berinteraksi dengan orang lain ya Nah misalkan disini kalian itu akan membutuhkan koin ya untuk berinteraksi atau melakukan panggilan video atau foto di dalam aplikasi live hub ini ya Kalian itu membutuhkan koin Nah jadinya disini solusi dari saya ya Sebenarnya di dalam aplikasi ini kalian itu bisa mendapatkan koin hanya dengan kalian klik profile di pojok kanan bawah kalian klik my coin Nah disini kalian itu bisa mendapatkannya dengan cara top up ya Belum ada cara untuk mendapatkan koin secara gratis di dalam aplikasi live hub ini ya Oleh karena itu disini saya menyarankan kepada teman-teman ya itu disini kalian itu cukup top up saja Yang dimana nantinya kalian itu akan mendapatkan 500 koin untuk pembelian pertama ya dipotong ya Ini 33 ribu ya di pembelian pertama yang 60% ya 60% ya dengan harga 2 dolar ya Kalian itu bisa mendapatkan 500 koin ya Nah ini adalah cara untuk mendapatkan koin di dalam aplikasi live hub semoga tutorial tipsnya bermanfaat Jika tutorial tipsnya bermanfaat share ke teman-teman kalian semua Jika ada yang kurang jelas teman-teman sekarang paham kalian tinggal tulis saya di kolom komentar Jika ada request tutorial atau tips kalian tinggal tulis saya di kolom komentar See you next time and bye